Pemirsa, Tumpak Kelurut adalah tumpak keempat dari enam tumpak dalam siklus kalender Bali yang merupakan hari suci untuk memuliakan ide sang yang widiwasa dalam manifestasi sebagai Dewa Iswara atau Kamiswara. Tumpak Kelurut juga dimaknai sebagai hari menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Umat Hindu di Bali merayakan Tumpak Kelurut setiap 6 bulan atau 210 hari sekali, tepatnya pada Canis Cado Kliwon, Wuku Kelurut. Tumpak Kelurut identik dengan taksu gamelan sehingga kerap disebut sebagai odalan gong. Pada perayaannya dilaksanakan upacara penyucian, sarwa, ketangguran, gamelan, atau alat musik lainnya. Sulinggih Ida Resi Agung Bagawan Dharma Putra Adniana mengatakan Tumpak Kelurut berasal dari kata tu yang berarti metu atau awal dan pek yang berarti akhir. Sedangkan Kelurut berasal dari kata lulut yang berarti tresna asih atau cinta kasih. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira. Sehingga hari Tumpak Kelurut ini juga dimaknai sebagai hari menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia. Tumpak Kelurut itu berarti dikata kelurut-kelurut. Kelurut itu artinya asih. Kasih sayang, cinta kasih itu sebenarnya. Dalam kitab suci juga disebutkan bahwa kita itu senantiasa harus cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Yang dalam Begawad kita disebutkan dengan seloka Adwestam Sarwo Butanem Nitra Karuna Ewaca Nirmama Nirham Kara Sama Duka Sama Kesami Itu disebutkan. Artinya apa? Artinya adalah dia yang tidak membenci semua makhluk Selalu memaafkan Memancarkan cinta kasih tidak serakah tidak ego Seimbang dalam duka dan suka Itulah yang disebut dengan bakta sejati Apakah bakta itu? Bakta itu adalah penyembah Tuhan yang setia Dan itu diwujudkan dengan bentuk Nabi Bakti Di dalam Begawad kita disebutkan bakti yoga Bakti yoga Bakti yoga artinya Cinta kasih kepada Tuhan tanpa pamrih terus-menerus Jadi kalau kita cinta kasih kepada Tuhan Artinya apa? Kita juga harus mengasihi cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup Karena sejatinya Tuhan bersemangnya Dalam makhluk hidup yang beliau ciptakan Yang disebut Aham, Atman, Buddha, Gesa, Wahai, Arjuna Aku adalah benih di dalam setiap makhluk hidup Jadi kita disaratkan Disarankan untuk selalu mewujudkan cinta kasih Ditambahkan pula tumpak adalah titik balik Yang mengajarkan umat untuk menyayangi Apapun yang diciptakan Tuhan Bahkan semua tumpak mengajarkan semua konsep Mengharmoniskan alam Mengajarkan kasih terhadap tumbuhan Hewan dan alam semesta Namun, momen terdekat sebagai hari kasih sayang Sesama manusia adalah tumpak lurut Pelaksanaannya pun harus dilaksanakan setiap hari Dengan menjalani kehidupan penuh kasih sayang Dan kegembiraan Sukma Bali TV